Halo, Assalamualaikum. Selamat sore, selamat apa ya. Ini di hari terakhir kita puasa ya di bulan Ramadan tahun ini. Kita mau lihat, lihat. Aduh, 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 suasana hari terakhir bulan Ramadan tahun ini. Aduh, udah sebulan nggak bikin konten. Akhirnya kesampaian juga bikin konten. Nah, ini masih di ganggang deket-deket rumah. Nanti kita lihat di jalan utamanya seperti apa. Tunggu ya, kita lihat jalan-jalanan seperti biasanya. Hei, jalan-jalan seperti biasa, jalan-jalan apa namanya, jalan rayanya seperti apa gitu. Ayo, kita lihat. Sekarang kita beli bukaan. Kita beli bukaan dulu ya. Ini mau, rencana mau beli cilok nih. Ah, di sini nih tempatnya nih. Ah, itu dia ada tuh ciloknya tuh. Seperti biasa, kita beli. Ah, waw, aloh, wakbat. Ayo, cilok ya, Pak ya? Cilok, iya boleh. Oh, sebungkus. Nah, nih, ciloknya nih. Wuh, banyak. Ada gorengan, ada pastel, ada mie glosor, ada bihun. Tapi kita milih cilok. Ini enak nih ciloknya nih. Pupu mau enggak, Pupu? Enggak, satu aja, Mbak. Oke, tunggu dulu. Apa, buka puasa di hari terakhir. Udah, pembayaran. Mie, apa? Mie glosor. Mie glosor, Pupu? Mie glosornya. Ini, ini tuh, ini. Ah, iya, mie glosor. Gak tahu namanya dia. Oh, ada yang glosor, Pak. Mie sropot, mie glosor. Ini dapet, ininya kan ya, sambal kacangnya ya. Wih, mantap. Bandung buka puasa kita hari ini. Udah itu aja. Berapa? Oke. 10 ribu. Nah, sekarang kita lihat-lihat suasana jalan Bang Barung. Bang Barung kan namanya ya? Ini yang kita ke mana dulu? Ke kiri. Yang Masjid Mut Eh, Masjid Mutakun. Masjid apa? Arrohman. Ke arah pajajaran. Ke arah pajajaran. Aduh. Oh, beres tuh? Iya. Wow. Oh, banyak banget yang jualan. Tapi ini gak seperti biasanya nih. Gak seperti tahun-tahun sebelum pandemi. Kalau dulu tahun-tahun sebelum tahun-tahun pandemi tuh banyak banget berjejar. Rame banget. Sekarang memang agak-agak sepi. Karena dibatasin. Tuh. Dari yang pedagang tetap, pedagang-pedagang dadakan. Ini yang ke arah pajajaran. Nah, ini kita puter balik lagi. Gak nyampe ujung. Ya, tadi kita habis muterkan ya. Nih. Di depan situ kan ada Masjid Arrohman. Dulu tahun-tahun sebelum pandemi nih rame banget disini. Sekarang mas sepi. Cuma ada beberapa doang tuh. Beberapa yang buka. Ini dialah suasana-suasana hari terakhir. Di bulan Ramadan. Dan kita nanti akan mukbang. Buka. Mukbang menu buka puasa terakhir. Nah, disini nih biasanya nih rame nih. Oh, berjejer. Nah, ini cuma ada beberapa nih. Ada satu, dua. Biasanya mah, menu bukaan puasa semua disini. Ayo, kita lanjut. Beli es batu. Beli es batu dulunya disini. Es batu kristal. Nah, si dedek. Dan si emas. Pakai maskernya dong. Halo dong, halo. Halo. Nah, kita beli es batunya dulu. Yang penting kita beli esnya dulu. Es batu guys. Seger. Jangan ngiler. Hari terakhir. Apa namanya? Selanjutnya kita beli gorengan. Ini dia nih. Favorit. Semua orang. Dan favorit bubu gorengan. Yang paling bubu suka tuh risol. Risol tuh. Terus. Siapa lagi? Tahu. Ada tempe. Ada cireng. Ada lontong. Buras disini sebutnya. Ada onde-onde. Ada... Apa namanya? Molen. Yuk. Lagi dibongkus gorengannya. Satunya seribu rupiah. gorengan guys. Gorengan guys. Gorengan guys. Favorit banget buka puasa sama gorengan. Sekarang kita beli cungkring. Cungkringnya paling enak nih disini nih. Aduh gak kelihatan. Lantar aja ya di rumah ya. Soalnya susah lagi bawa baby. Yuk kita tunggu. Saatnya kita pulang. Mari kita pulang. Dan kita buka puasa. Aduh 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 ya loh. Dan kita mukbang buka puasa di hari terakhir. Bulan Ramadhan. Lantar lagi kita sampai. Oh goncang-goncang. Oke. Assalamualaikum. Ini dia menu buka puasa kita di hari terakhir. Ya tuh azan poh. Aduh kadang-kadang gak enak banget ya. Biarin aja. Biarin aja. Jangan-jangan di pause. Biarin aja. Mau dengerin dulu. Beda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini dia nih. Menu buka puasa kita di hari terakhir. Bulan Ramadhan tahun ini. Tadi kita beli apa ya. Pertama beli cilok. Ini cilok. Wah ini bumbunya udah kering. Tadi sih masih berkuah. Terus ini ada cungkring. Cungkring tuh apa ya. Kalau bahasa Jakartanya tuh kikil. Kalau bahasa Sundanya nih cungkring. Wah ini mah cungkring enak banget pangganan. Dan cungkring ini ada di vlog bubu yang sebelum-sebelumnya. Di video bubu yang sebelum-sebelumnya. Di video-video pertama. Oke. Sebelum kita makan. Bubu mau ngucapin. Karena besok lebaran. Bubu mau ngucapin. Mohon maaf lahir batin. Tokoblo-lo mino-lo minkum. Buat semua-sema teman-teman bubu. Maafin bu ya. Kalau bubu ada salah-salah kata. Oke. Kita lanjut makan. Biasakan sebelum makan. Kita membaca. Bismillah. Bismillahirrohmanirrohim. Dari yang mana dulu ya. Dari. Oh ini buka ininya dulu nih. Nah ini bumbu cungkringnya nih. Bumbu cungkringnya ada dua. Yang ini bumbu kuning. Nah yang ini bumbu kacangnya. Sambal kacang. Jadi cara makannya kita tuang dulu nih. Bumbu yang kuningnya ini. Yuk kita buka dulu yuk. Buka dulu. Buka dulu. Duh susah banget ya. Kita tuang. Mari kita tuang. Oh yes. Mantap. Wih. Mantap. Oh iya lalal. Nyi perat. Oke. Nah sekarang. Bumbu sambal kacangnya. Bismillah. Enak banget ini. Sekarang waktunya kita makan. Mari kita makan. Kita coba ini dulu ya. Cilok. Aci. Dicolok artinya. Bismillahirrohmanirrohim. Mari kita makan. Hmm. 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 Enak. Buletannya pas. Jadi gak kegedean. Gak kekecilan. Ukuran gigitan ini. Hmm. 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 Untuk jeloknya. Kenjalnya enak pas. Sambal kacangnya enak. Pedas. Pedas enak. Sekarang kita cobain. Apa namanya? Cungkringnya. Nah ini dia nih. Cungkringnya. Kita coba cungkringnya. Hmm. 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 Enak. Enak-enak-enak. Suka nih. Enak. Cungkringnya laku banget. Dia habisnya cepet banget. Telat sedikit aja. Sudah kehabisan nih cungkring. Hmm. Biasanya kalau makan bumbu-bumbu kacang gitu. Mulut kan seret ya. Nah nih bumbu nih minumannya nih. Favorit banget. Este manis. Gak dimana-gak dimana pastinya este manis. Aduh enak banget. Hmm. Kita lanjut lagi. Hmm. Widya toh. hmm kita coba ciloknya kita makan barengan sama cungkringnya kita bawain dulu biar gampang ngegigitnya kita coba setolah igus cilok dan cungkring bismillahirrahmanirrahim hmm hmm unik banget ini rasanya dua makanan yang beda tekstur kalau yang ini kenyal cilok, kenyal kalau yang ini enak gak kenyal kita siram yuk bumbunya kita kasih bumbu kita siram di atasnya nih weh banyak banget bumbunya enak sampai tumpah-tumpah let's ya maki mak mari kita makan enak banget sekarang kita mau coba ciloknya yang berbumbu khas cilok kita campur ke bumbunya si cungkring ini kita campur hmm hmm mari kita coba hmm enak banget dua makanan favorit nih kalau buka puasa enak banget pedes lama-lama pedes dari mananya ya seloknya nih kayaknya nih hmm kita minum dulu kita netralin dengan es teman manis mari kita lanjut sekarang bubu mau coba ini ciloknya nah ini cungkringnya kita coba dalam satu suapan tapi pakai sendok bekar semangat dan kita tuang bumbu cungkring hmm enak oh susah hmm oh penang ini bumbu ciloknya pedes lama-lama pedes ah hmm bener banget bumbu celoknya kita coba bumbunya sungking enak ciloknya satu lagi pedes banget ciloknya padahal bumbu kacang enggak kelihatan pedes-pedesnya dikirain manis, gurih pedes sedikit pedes banget kayaknya enggak kuat dah ngabisin cungkringnya tanggung sih lanjut waduh-waduh kita kasih bumbunya dulu hmm mari kita makan hmm pudis banget kayaknya nyerah deh ini enggak kuat nah untuk mengakhiri mukbang kita kali ini biasa makanan penutup selalu yang manis-manis entah itu coklat biskuit wafer pokoknya selalu harus begitu habis makan harus ada makanan penutup pedes pedes banget pedes banget hmm enak mulut pedesnya ilang minyak-minyaknya bumbu-bumbunya langsung larut enak banget hmm enak disemakan makan cembilan tuh enak mulut jadi kayak bersih gitu kayak pencuci mulut hmm alhamdulillah akhir-akhir amin selesai juga walaupun enggak habis masih ada sisa dua tusuk lagi enggak apa-apa lah udah kenyang terima kasih sudah menonton channel bubun sekali lagi bubun mengucapkan takobolalu minam-minku mohon maaf lahir dinambatin sampai jumpa dadah hmm